Intro Dalam rapat pleno KPU Magetan Jawa Timur terungkap hasil pemeriksaan berkas perbaikan dari 485 bacaleg yang mendaftar sebanyak 28 bakal calon legislatif DPRD Magetan tidak lolos dalam pemenuhan berkas persyaratan Dari 28 bacaleg yang dicoret ada 13 caleg perempuan dan 15 caleg laki-laki kekurangan diberkas kelengkapan surat kesehatan dan berkas lain seperti legalisir ijasa dan SKCK ada satu kades aktif yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri sehingga KPU Magetan resmi mencoret pada daftar caleg sementara Tahapan KPU selanjutnya menyusun daftar caleg sementara atau DCS dari hasil pemeriksaan berkas perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS pada tanggal 12 sampai tanggal 14 Agustus 2018 selanjutnya untuk ditetapkan sebagai daftar caleg tetap atau DCT total 485 calon dari seluruh partai setelah kita lakukan penelitian terdapat 28 calon yang kita nyatakan TMS 28 calon itu tersebar di beberapa partai terbanyak ini? kalau untuk sebarannya misalkan untuk rata-rata menyebar tapi mungkin ini yang terbanyak itu dari kanuran tidak melengkapi berkas-berkas atau berkasnya tidak lengkap salah satunya mungkin legalisir ijasa yang tidak ada kemudian SKCK maupun dokumen dari pengadilan negeri tidak ada kemudian ada yang tidak menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba kemudian ada yang misalkan kepala desa aktif yang tidak menyertakan surat pengunduran kiri selanjutnya kami akan menyusun daftar calon sementara DCS setelah itu sesuai dengan jadwalnya kita akan umumkan DCS itu untuk mendapatkan masukan dan tangkapan mandari masyarakat Kabupaten Magetan dari Magetan, Rianto, GRTV